Kalau televisi ini memang standarisasinya masing-masing stasiun punya standarisasi masing-masing beda dengan sinema Oke, untuk saat ini kita mengulas mengenai film untuk masing-masing film seperti durasi film, film panjang film panjang film panjang ini biasanya untuk bioskop atau sinema dan juga film untuk TV untuk TV terus short film oke, short film short film film panjang ini biasanya untuk penayangan di bioskop atau di sinema film untuk televisi ini ditayangkan di televisi dan short film ini biasanya khusus hanya ada di festival-festival film atau bisa dibikin seperti sepekan film-film pendek jadi gabungan-gabungan film-film pendek gitu loh kadang-kadang TV juga mau menayangkan dan hal-hal yang gini kita mulai dari film panjang untuk bioskop sinema dan film panjang ini biasanya kalau untuk bioskop itu paling durasinya ada yang sekitar 70 menit, 80 menit, 90 menit, 100 menit, 120 menit, bahkan film-film pendek film India itu 3 jam karena dia memasukkan unsur-unsur nyanyi-menyanyi tari-menari satu nyanyian aja durasinya bisa 5 menit, 6 menit gitu loh jadi otomatis film India adalah film yang panjang-panjang sekali walaupun begitu penontonnya juga banyak yang suka kalau untuk di kalangan film fiksi durasinya tetap seperti itu mau itu film panjang fiksi untuk bioskop, film panjang dokumenter untuk bioskop, film panjang animasi untuk bioskop jadi kita berbicara mengenai penayangannya itu ada di bioskop kalau kita menonton di bioskop tentu lebih nyaman daripada televisi karena gambarnya besar, suaranya ada surun dan standarisasi volume itu diatur oleh satu proyektor atau satu monitor proyektor sekarang DCP ya mereka pakai digital cinema package dan ruangannya juga gelap jadi mata akan tertuju kepada satu titik cahaya yaitu di screen, di layar suara sangkin suaranya juga standarisasi dari DCP itu jadi kencangnya suara itu standar bioskop jadi tidak ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol asik dengan dengan sebelah kita jadi kita kayak fokus nonton gitu loh walaupun kita ngomong sama teman di samping kita itu memang harus di telinga ya kalau yang modus ya sekalian cium-cium gitu tapi intinya adalah penonton cinema atau bioskop lebih ini memerlukan konsentrasi yang tinggi imajinasi tinggi karena dia memang datang jauh-jauh beli tiket mahal untuk menonton jadi tentu ini agak eksklu eksklu eksklusifitas eksklusif eksklusifitas buat penonton gitu loh karena mereka jauh-jauh datang udah datang juga bayar tiket kalau filmnya jelek ya ruginya minta ampun nah kan kasian penontonnya kalau seperti itu jadi ya kita hiburlah mereka kalau udah masuk ke bioskop kita ya mau itu dokumenter mau itu film fiksi animasi itu intinya terus yang kedua adalah film untuk televisi kalau untuk film bercerita yang non dokumenter itu penayangan di TV itu seperti film sinetron itu sinetron-sinetron yang ada di televisi apakah dokumenter juga ada untuk televisi? banyak sekali bahkan hampir semua stasiun TV di dunia ini kaliin aja berapa Jepang punya banyak TV Fuji, Asashi, NHK dan segala macemnya itu baru satu negara belum negara-negara lainnya dan mereka punya tayangan khusus untuk dokumenter baik itu CNN CNBC, BBC dan lain-lainnya itu Al-Zazira apalagi semuanya adalah berbasis news dan dokumenter ini yang menjadi trademark untuk stasiun-stasiun TV yang menanyakan film-film dokumenter ini news dan dokumenter ini seperti tidak bisa dipisahkan untuk sebuah stasiun TV nah apakah ada standarisasi standarisasi di televisi ini? kalau televisi ini memang standarisasinya masing-masing stasiun punya standarisasi masing-masing beda dengan cinema cinema kita print masternya di DCP digital cinema package mau itu DCP kita bawa ke seluruh dunia di bioskopnya itu bisa diputar dan hasil yang kita print itu begitulah hasil yang muncul nanti di layar jadi kalau gambarnya warnanya hijau sudah pasti di bioskop itu warnanya hijau kalau suara volumenya kita kasih 100% 100% lah hasilnya jadi memang kalau untuk cinema itu hampir satu standarisasi untuk semuanya tetapi kita harus berfikir lagi bahwa gambar kita sangat besar di tembok di layar itu cukup besar jadi mengharuskan kita memakai resolusi yang tinggi agar tidak pecah gambarnya di layar oke kita kembali kepada cinema kita untuk bioskop kita sudah selesai kita bicara mengenai TV TV antar TV beda-beda penayangannya beda-beda tujuan maksud dan segala macamnya ada televisi yang konsen kepada human rights ada televisi konsen untuk animals ada TV konsen untuk flora ada TV khusus politik ada televisi juga khusus untuk seks juga ada dan segala macamnya nah kita lebih fokus kepada format biasa yang sering televisi pakai dia selalu pakai wawancara atau narasi wawancara dan narasinya pun antar televisi ini beda-beda ini yang membuat mereka punya trademark tersendiri begitu jadi yang memberi warna kepada televisinya mereka itu standar si wawancara untuk CNN atau CNBC dan segala macamnya berbeda-beda ada yang suka dengan style formal dan kaku ada yang suka dengan style casual rileks dan sebagainya ada yang suka dengan gaya-gaya semua televisi punya gaya masing-masing karena mereka harus menciptakan gayanya mereka sendiri-sendiri agar bisa membedakan dengan yang lain-lainnya bahkan perbedaan-perbedaan itulah yang membuat TV ini menjadi hits buat tontonan atau yang digemari untuk sang reporter pun itu mereka punya standarisasi masing-masing ada televisi standarisasi untuk interview orang si interviewnya ini sangat ngotot ada yang cuman menyerahkan semuanya kepada narasumber ada juga yang mematahkan narasumber tergantung televisinya masing-masing oke dalam syuting menyuting juga mereka punya standarisasi beda-beda CNN CNBC dan TV lainnya kalau untuk close up untuk diwawancara mereka punya format berapa derajat dari kamera mata mereka harus eye-context kepada si interview atau lihat kamera sisi kiri atau sisi kanan mereka punya eye-line untuk bikin memancara dan tipe-tipe shotnya mereka ada yang televisi yang tidak tidak boleh extreme close up dia cuma formal segini close up nya ada TV yang extreme close up juga terus juga dari segi bagaimana cara bercerita di dokumenternya juga mereka punya style sendiri-sendiri karena di televisi ada sistem komersial break namanya iklan jadi mereka punya platform design yaitu opening middle ending dan segala macamnya opening ini kita harus mengantem topik pencarian baru penjelasan ada yang model kayak gitu ada yang kebalikannya lagi ada yang lain-lainnya dan segala macamnya dan standarisasi untuk resolusi juga beda-beda saat ini NHK World dia sudah harus pakai 4K dan segala macamnya dia tidak mau HD lagi dan TV lain masih bisa HD dan segala macamnya artinya dia punya standar dan level suara juga dia punya standar karena kebanyakan TV-TV di luar negeri mereka sudah memakai digital sudah memakai satelit sudah memakai TV cable dan segala macamnya sudah jarang mereka mereka pakai televisi yang model antena pencarian gelombang dan segala macamnya jadi mereka mengutamakan kualitas dan segala-galanya jadi televisi sangat berani bayar mahal untuk membuat sebuah tayangan dokumenter atau production dokumenternya mereka berani keluar duit banyak karena karena tapi mereka sangat bawel untuk isi materi dan segala macamnya ini karena mereka menjaga standarisasi televisinya masing-masing nah apakah kalau animasi juga ada buat bioskop buat televisi apalagi televisi banyak serial tom and jerry dan segala macamnya banyak animasi yang berseri kalau untuk film pendek film pendek ini penayangan di bioskop biasanya ditayangkan di ajang festival dia tidak diputar secara komersil beda dengan film fiksi dan dokumenter dia bisa masuk bioskop dan komersil orang datang beli tiket nonton bahkan film saya film Leonard stand stand for the zone stand for the zone stand for the month triologi itu bersebelahan dengan film Hollywood waktu itu saya kesana itu judul filmnya position among the stars itu bersebelahan dengan film The Pianist tetap banyak yang banyak penontonnya untuk dokumenter nantilah kita bahas masalah itu tapi kita konsen kepada ini short film ini diputar di film-film festival baik itu dokumenter maupun fiksi oke enaknya short film ini kita bisa bereksperimental tidak ada aturan menggunakan resolusi yang paling rendah aja itu masih bisa ya atas nama konsep atas nama konsep dan desain film terus abis itu kita kita mengulas film panjang sudah dokumenter sudah animasi sudah format formatnya oke satu lagi untuk film dokumenter untuk bioskop jadi kita pun juga harus nge-print film kita selayaknya film-film untuk bioskop suara dengan Suron 5.1 atau 5.7.1 sekarang ya kalau nggak salah Suron Dolby atau apa segala macemnya jadi memang kita harus mengejar target untuk bisa diputar di bioskop itu karena sayang sistemnya bagus di bioskop itu kalau kita nggak penuhi itu kurang gitu ada yang kurang gitu sayang sekali gitu terus untuk film saya rasa kalau untuk jenis film panjang TV dan pendek sama-sama ini ada festivalnya juga ada festivalnya juga bahkan untuk antar tayangan televisi program juga banyak festivalnya seperti discovery channel festival seperti itu banyak bahkan ada juga televisi-televisi yang masuk ke dalam festival umum dan biasanya seperti itu dan juga nanti juga kita bahas bagaimana bekerja dengan para televisi-televisi itu cukup ribet tapi duitnya banyak oke saya rasa untuk 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 yang ini udah cukup kali ya nggak tahu kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang lainnya juga tapi saya rasa cukup ini kalau untuk detailnya nanti kita bahas di lain waktu ya sampai jumpa di teman-teman di teman-teman di teman-teman